Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Elisa Naben, NIM 210303-0094, Prodi Sosiologi, kelas 1C. Di sini saya akan mereview buku tentang Deliberatif di Asia, yang pertama mengatur pemandangan dan tujuan buku. Selama dua dekatnya terakhir, berbagai pertemuan konsultatif dan deliberatif telah berkembang di Asia. Dari kebangkitan musyawara desa tradisional hingga perkenalan model-model barat dari Deliberatif Polling, partisipasi publik berkembang. Namun demikian, karya ilmiah tentang demokrasi deliberatif Asia masih asing. Meskipun ada banyak literatur di beberapa negara, cerita Asia tentang demokrasi deliberatif jarang terdengar secara keseluruhan. Volume yang diedit ini adalah yang pertama mengambil perspektif komperatif tentang munculnya dan evolusi praktik deliberatif di Asia, dan hubungannya dengan demokrasi. Ini menganalisis motivasi utama untuk memperkenalkan musyawara publik di resim politik yang berbeda. Efektivitas musyawara di Asia dan apakah alat demokrasi deliberatif, khususnya teknik deliberatif polling, dapat diterapkan pada semua musyawara di seluruh masyarakat dan budaya terlepas dari perbedaan politik dan budaya mereka. Dengan demikian, ini mengkaji prospek demokrasi deliberatif di Asia. Poin yang kedua adalah teori dan praktik demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekan peran musyawara di antara yang sederajat, yang mendorong refleksi, dan yang menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat dengan sah. Keputusan yang harus didasarkan pada kekuatan nalar, bukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Demokrasi deliberatif dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan kolektif. Poin yang kedua adalah tradisi deliberatif di Asia. Perundingan elit dan publik telah menjadi bagian dari masyarakat politik di seluruh dunia selama berabad-abad. Tepatnya terlepas dari budaya berpendapat bahwa musyawara tentang penggunaan kekuasaan adalah fitur dasar dari sistem politik. Namun, mereka mencatat dua pandangan bersaing utama tentang dampak budaya pada musyawara. Poin yang ketiga adalah pelajaran dari masa lalu dan masa depan demokrasi deliberatif di Asia. Untuk mengembangkan dan memperdalam demokrasi deliberatif di Asia, kita perlu mengambil pelajaran dari eksperimen demokrasi deliberatif di masa lalu sehingga buku ini dapat membantu meningkatkan kecepatan di mana pengetahuan baru tentang inovasi deliberatif disebarluaskan dan dimobilisasi di seluruh Asia. Dengan tujuan ini, deliberatif, kami akan fokus pada deliberatif polling sebagai salah satu metode inovatif yang diadopsi di Asia. Untuk mempelajari pelajaran dari eksperimen masa lalu dengan sukses, kita perlu memeriksa kedua kasus yang berhasil dan yang gagal, khususnya deliberatif polling di Mongolia dan di China. Kriteria demokrasi, namun khusus di Korea Selatan, seperti yang ditunjukkan dalam bab 10, sebagian memenuhi kriteria demokrasi deliberatif, eksperimen deliberatif polling di Makau juga mengandung kriteria di media dan salah satu panitia Angus Keong mengaku sulit untuk mengatur yang lain. Yang kedua adalah deliberatif desa dan tata kelola desa di China. Sejak China memulai melembagakan pemerintahan sendiri dengan pemilihan umum reguler pada tahun 1990-an, desa memperkenalkan dan menerapkan prosedur pemilihan desa yang lebih standar dengan penduduk desa atau berusia di atas 18 tahun, sekarang dapat memilih kepala desa dan anggota komite desa setiap 3 tahun. Namun, terlepas dari kemajuan ini, kualitas demokrasi desa sangat bervariasi dalam praktiknya. Ketika kami melakukan penelitian di awal tahun 2000-an, kami telah menemukan bahwa di beberapa tempat penduduk, kami juga menentukan bahwa di desa-desa, pemilihan telah diadakan. Para pemimpin desa tidak selalu meminta pendapat penduduk desa sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Seperti yang telah ditunjukkan oleh orang lain, pemilihan desa pada umumnya tetap merupakan bentuk demokrasi yang tepat, lengkap, dan tidak sempurna. Sejauh ukuran demokrasi lain yang digunakan sedikit dengan masalah atau konflik pedesaan yang terus berlanjutan. Yang ketiga adalah Indonesia. Selama dua dekatnya terakhir telah melewati pengesahan dari kondiktatoran ke demokrasi yang baru lahir, desentralisasi yang cepat dan masif, pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sipil, komunitas desa tidak seperti kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung, yang disaksikan di negara-negara seperti Filipina, Thailand, Brazil, Amerika Serikat, dan India. Demokrasi telah tumbuh akhirnya di Indonesia dengan institusi politik yang stabil dan menghormati kebebasan berbicara dan berkumpul. Pemilihan umum nasional yang terbuka dan konveratif pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 menghasilkan dua presiden populer. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai dengan 2014 yang berfokus pada konsulit ragional dan pengetahasan kemiskinan dan Jokowi-Jokowi-Dodo juga dikenal sebagai Jokowi, kepala negara sejak 2014 hingga saat ini dengan fokus pada infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan layanan dasar universal. Indonesia baru-baru ini menduduki peringkat sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas pemilihan kepala daerah secara rutin untuk bupati, wali kota, dan gubernur terus menghasilkan pemimpin lokal yang lebih responsif yang mulai mengalir. Presiden Jokowi-Dodo mulai karir politiknya sebagai wali kota populer di kota Solo, Jawa Tengah, ada tanda-tanda bahwa warga bergerak menuju akutabilisasi pemilu yang efektif dalam pemilu pemerintahan daerah. Memberikan bukti yang mengembirakan bahwa pemilihan mengandalkan evoluasi kinerja pemerintah daerah dalam keputusan pemilihan menunjukkan kecenderungan pedalaman demokrasi lokal. Poin yang pertama adalah forum dan praktik permusyawaratan tingkat lokal. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melibatkan warga memulai proses musyawara akar rumput. Pengertian musyawara dilibatkan sebagai prinsip inti dalam ideologi nasional Pancasila sudah dimulai pada masa pemerintahan otoriter pada tahun 1990-an Musrabeng, tingkat desa, musyawara rencana pembangunan atau musyawara perencanaan pembangunan setiap bulan Januari untuk prioritas pembangunan tahun berikutnya. Poin yang kedua, implementasi undang-undang desa. Terlepas dari pemisahan yang menjanjikan implementasi undang-undang desa bermasalah Bank Dunia 2018, masalah implementasi adalah seputar biokrasi pemerintah dan partai-partai politik yang mengakar sebuah studi kasus liberal tentang kebijakan yang baik tetapi implementasi yang buruk. Yang kedua, tindakan akutabilitas sosial. Pengesahan metode dan besaran pelibatan warga dan negara menunjukkan ruang-ruang deliberatif baru di Indonesia yang berpotensi mengonsolidasikan demokrasi lokal sejauh mana pengesahan ini berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik dan hasil pembangunan bagaimanapun tergantung pada sejauh mana mereka dapat menantang infrastruktur kekuasaan yang ada dengan meningkatkan kemampuan negara untuk mewujudkannya. Poin yang kedua adalah peluang untuk memperdalam demokrasi deliberatif Dalam kasus pedalaman demokrasi deliberatif di Indonesia kita telah melihat bahwa lingkungan, otoritas, dan institusi demokrasi sebagian besar sudah ada. Poin yang keempat adalah demokrasi deliberatif di desa India demokrasi deliberatif di pedesaan India telah dilembagakan melalui amendement ke-73 konstitusi dan baptis sebagai garam gram sahabat 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 meski pasang surut sejarahnya berdampak pada lembaga partisipasi ini dalam berbagai hal faktor lonceng kematian mereka tidak pernah disembunyikan. Poin yang keenam Demokrasi-demokrasi versus elite di masyarakat Setelah puluhan tahun memperpraktikan demokrasi konstitusional berbasis elit untuk mengelola perpecahan etnis Malaysia telah menjanjikan politik baru perlandasan musyawara publik Namun kemajuannya lemah Malaysia terdiri dari tiga konstitusi utama Melayu, Cina, dan India yang masing-masing memiliki bahasa, sejarah, agama, gaya hidup, dan yang berbeda Setelah kemerdekaan pada tahun 1957 Elit dari setiap komunitas berbentuk aliansi atau perikatan dari masing-masing partai politik utama komunitas Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO Lembaga Musyawara Desain institusi demokrasi di Filipina menyediakan kerangka kerja untuk musyawara insklusif ketika membuat keputusan kolektif Konstitusi 1987 menjamin hak rakyat dan organisasi lain Atas partisipasi yang efektif dan wajar di semua tingkat pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi Konstitusi juga memperdayakan pekerjaan untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan pengambilan keputusan Yang mempengaruhi hak dan manfaat masyarakat sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 30 Prinsip-prinsip ini tercermin dalam peraturan pemerintah Tentang Dimana pemerintah daerah diberi mandat Untuk mempertimbangkan organisasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah atau LSM Sebagai mitra aktif dalam mengajar otonomi daerah Sekian hasil review saya, terima kasih